Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat doxepin. Doxepin adalah obat untuk menangani depresi dan meredakan rasa gatal atau pruritus akibat kondisi kulit tertentu, seperti eksim. Salah satu bentuk sediaan doxepin yang tersedia di Indonesia adalah krim dengan kandungan 5% doxepin hidroklorid. Doxepin termasuk ke dalam golongan antidepresan yang memiliki efek meredakan rasa gatal. Sampai saat ini, belum diketahui bagaimana cara atau mekanisme kerja pasti doxepin untuk meredakan rasa gatal. Namun, diduga obat ini bisa menghalangi kerja histamin saat tubuh terpapar saat pemicu alergi, sehingga keluhan gatal bisa meredah. Merek dagang doxepin yaitu Sagalon. Obat doxepin termasuk obat kategori B. Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat ini dapat terserap ke dalam asi. Berkonsultasilah dengan dokter jika ingin menggunakan doxepin ketika sedang menyusui. Dosis dan aturan pakai doxepin. Dosis umum doxepin krim yang bisa digunakan untuk mengatasi rasa gatal atau pruritus pada orang dewasa dan anak-anak usia di atas 12 tahun adalah dengan 3-4 kali dioles pada area yang gatal selama 8 hari. Pastikan ada jarak 3-4 jam antar dosis. Interaksi doxepin dengan obat lain. 1. Peningkatan kadar doxepin dalam darah jika digunakan dengan obat yang memengaruhi enzim CYP2D6, seperti simetidin atau obat antidepresan golongan selektif serotonin reuptek inhibitor atau SSRI. 2. Peningkatan risiko terjadinya sindrom serotonin yang dapat berakibat fatal jika digunakan dengan obat antidepresan golongan monoamine oxidase inhibitors atau MAOI. 3. Peningkatan risiko terjadinya aritmia, hipotensi, atau hipertensi jika digunakan dengan obat bius atau agensi patomimetik, seperti epedrin dan isoprenalin. 4. Peningkatan risiko terjadinya hipoglikemia parah jika digunakan dengan tolasamid. 5. Penurunan efek anti-hipertensi dari betanidin, clonidin, debrisokuin, atau guanetidin. Efek samping doxepin yaitu area kulit yang diolesi obat menjadi terasa terbakar, bengkak, atau kesemutan, bibir atau mulit kering, penglihatan kabur, dan pusing. Efek samping serius doxepin yaitu munculnya ruam yang gatal di kulit, bengkak di bibir atau kelopak mata, dan kesulitan bernapas. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!